Intro Menjelang bergulirnya putaran kedua Proliga 2024, terlihat beberapa tim voli di sektor putra, maupun tim voli di sektor putri, telah melakukan perubahan skuad mereka, terutama di sektor pemain asing. Para pemain asing rekrutan teranyar tersebut, akan mulai bermain di putaran kedua Proliga 2024, mulai hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang, di Gorsi Jalak Harupat, Bandung Jawa Barat. Salah satu tim yang akan mengganti pemain asingnya, datang dari tim voli putri Jakarta Bin. Dimana, tim voli putri Jakarta Bin, akan mengganti pemain asing mereka, yakni Kashauna Williams, akan digantikan dengan Karabajema. Pasalnya, alasan digantinya pemain yang berbulu mata cetar membahana tersebut, dinilai kurang moncar, untuk membawa Jakarta Bin meraih gelar juara, di Proliga 2024 mendatang. Sedangkan Karabajema, selaku sang pengganti, mempunyai rekam jejak mentereng di Eropa, yakni pernah memperkuat alians Ferrofoli Milano dari Italia, Fakbank dari Turki, hingga developers Bela Dolina Zezo dari Polandia. Kemudian, tim yang juga mengganti pemain asingnya, adalah Bandung BJB Tanda Mata. Dalam hal ini, Bandung BJB Tanda Mata, tampaknya akan mengganti Giovanna Bracocevic, sebab, performa Giovanna Bracocevic, selama putaran pertama kemarin, dinilai kurang begitu memuaskan, meski sejatinya, Bracocevic tampil cukup apik, dengan torehan 116 poin dari 6 laga. Giovanna Bracocevic, akan diganti dengan Vera Kassiucik, yang merupakan rekan satu negara Hana Davies Kiba, yakni dari Belarusia. Dan untuk tim sektor putra, yang akan mengganti pemain asingnya, antara lain ada tim Foli Putra Jakarta STI NBIN. Pada putaran kedua kali ini, Jakarta STI NBIN, berhasil mendatangkan pemain asal Kuba, yakni Luis Elian Estrada Mazora, untuk menggantikan Pedro Molina. Diharapkan, Luis Elian Estrada Mazora, bisa membawa STI NBIN, mengumpulkan poin kemenangan bersama Rifan Nurmulki dan kawan-kawan. Juga ada tim Foli Putra Jakarta Lavani Alobang Elektrik, yang dikabarkan, akan ada perubahan skuad asingnya, untuk putaran kedua nanti. Nantinya, salah satu pemain asing Lavani, akan diganti dengan pemain asal Kuba, yakni Osmel Kamejo. Namun, belum bisa dipastikan, siapa yang akan digantikan Osmel Kamejo, apakah Renan Buyati, atau Mohamad Rezabe, yang akan digantikan, Ikuti terus kabar selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian, juara dan salam olahraga.